Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya pada video kali ini kita akan menunjukkan kembali bahasan kita berkaitan dengan kontin fundamental video kali ini kita akan berbicara dengan materinya adalah fragment apa itu fragment sebelum kita masuk ke dalam fragmentnya sendiri jadi untuk memudahkan kita kita akan berkenalan dengan fragment terlebih dahulu supaya lebih paham mungkin teman-teman pernah melihat aplikasi yang bisa menampilkan UI yang mungkin berbeda-beda jadi tanpa perlu berpindah halaman contohnya adalah aplikasi di Youtube teman-teman di jadi di aplikasi Youtube ini itu ketika kita menekan menu kemudian di bawahnya itu ada tampilan kemudian kita pencet kemudian kita sentuh kemudian di atasnya itu akan ganti-ganti tanpa menuju halaman baru atau juga mungkin teman-teman pernah melihat tampilan aplikasi yang berbeda ketika menggunakan smartphone biasa dan tablet nah ini di bawah ini contoh daripada penggunaan fragment dimana ketika kita tabletnya itu besar dia akan menampilkan halamannya itu dua langsung pertama adalah detailnya kemudian berikutnya adalah detailnya nah ini adalah contoh daripada penggunaan fragment kemudian kemudian ketika ukuran layar kecil aplikasi itu hanya menampilkan list saja yang sebelah kiri tapi pada ukuran layar yang lebar yang tablet itu akan menampilkan list berserta dengan detailnya nah ini adalah contoh penggunaan fragment itu sendiri jadi dengan ini akan memberikan pengalaman kepada user sendiri untuk lebih baik dalam penggunaan aplikasinya kemudian untuk membuat tampilan seperti itu kita juga perlu sebuah komponen yang namanya adalah fragment fragment ini adalah merupakan komponen view yang fleksibel dan dapat disipkan pada sebuah tampilan dari activity nah fragment apa itu fragment fragment adalah salah satu bagian dari user interface jadi selain activity kalau video-video kemarin kita berbicara dengan berkaitan dengan activity pada video kali ini kita akan post kepada fragment artinya ada dua buah alaman yang bisa kita gunakan dalam pemugaman android terutama kotin yaitu bisa menggunakan activity bisa juga menggunakan fragment nanti kita akan detailkan perbedaannya apa bentuknya pun hampir sama dengan activity tapi bedanya adalah dimana ia memiliki kelas untuk kode logika dan tampilan sml bedanya yaitu kelasnya itu extend atau hidup ke fragment dan tidak perlu didaftarkan ke dalam android manifest ingat teman-teman kemarin kalau kita bikin activity pasti akan otomatis didaftarkan di dalam android manifest.xml tapi kalau fragment ini tidak jadi tidak perlu didaftarkan di android manifest jadi penggunaannya itu lebih simple dan juga lebih enteng kalau dibijakan seperti itu kemudian salah satu alasan mengapa kita menggunakan fragment yaitu kita dapat membuat banyak tampilan tanpa berpindah-pindah activity jadi cukup dengan satu activity kemudian kita panggil fragment-fragment yang kita buat tadi kemudian ditampilkan dalam activity tadi nah hal ini dapat dilakukan karena fragment bersifat modular sehingga satu activity bisa memiliki lebih dari satu fragment contohnya adalah di gambar ini fragment A kemudian ada fragment B yang warna biru kemudian di dalam digalungan dalam satu activity jadi dalam satu activity itu bisa ditambahkan beberapa fragment nah contoh penampilan fragment adalah yang dapat kita lihat yaitu pada aplikasi gmail yang ada di tablet jadi ketika list email list emailnya adalah fragment tersendiri kemudian yang detailnya itu fragment fragment sendiri juga jadi ada fragment list dan juga fragment detail jadi ada dua fragment dalam satu activity kemudian bagaimana cara menambahkan fragment fragment manager ini adalah pertama adalah penggunaan ini rumus ya teman-teman jadi kita harus bikin fadabal-fadal dulu dengan nama fragment manager kita panggil support fragment managernya kemudian disimpan di fragment manager kemudian kita panggil nama fragmentnya disini contohnya example fragment yang kita buat nanti contoh daripada fragment kita kemudian dipanggil dalam variable example fragment E nya kecil kemudian dari situ kita panggil fragment managernya kemudian rumusnya .begin task kita mulai transaksinya kemudian add rid.frame.container dan example fragmentnya adalah layoutnya layout daripada si example fragmentnya kemudian kita tambahkan add to backstack untuk menambahkan di dalam stack nya atau array nya kemudian di commit untuk diselesaikan ditambahkan nah disini di fragment ada beberapa fungsi yang untuk melakukan operasi fragment diantaranya seperti add kemudian replace dan juga commit kemudian berikutnya proses manipulasi menggunakan fragment dalam activity itu terjadi ketika metode .begin.trans untuk memulai proses perubahan kemudian metode add akan ditambahkan ke objek fragment ke dalam layout container nya jadi kita harus bikin container nya kemudian layout container ini merupakan objek frame layout dengan id frame container jadi frame container ini adalah kita bikin layout layout XML dengan nama frame container biasanya digunakan menggunakan frame layout nya menggunakan frame kemudian ia memiliki tag dengan nama kelas example fragment itu sendiri kemudian metode commit ini mengkonsepusi untuk melakukan pemasaran objek secara asiklonis untuk ditampilkan ke atas muka pengguna atau interface kemudian kita dapat mendapatkan kode add backstack untuk menyimpan terakhir ke backstack nya ini adalah cara menambahkan fragment ke dalam container dan berikutnya pada dasarnya apa sih perbedaan activity dan juga fragment activity dan fragment bedanya adalah kalau misalnya activity itu konteksnya adalah disk nah nanti di dalam fragment itu cara deteksinya bukan disk tapi record activity atau get activity kemudian fungsi utama di activity itu adalah on create jadi pertama kali dikerjakan adalah event on create nya kalau di activity tapi kalau di fragment fungsi utama adalah on view create kemudian cara mengambil view nya cara mengambil komponen yang ada di layout nya atau view nya itu kalau di activity itu menggunakan find view by id kalau di fragment itu view dot find view by id itu perbedaannya kemudian jadi apabila kita menemukan tautra yang menggunakan disk di activity kita bisa mengubahnya dengan menjadi record activity kalau menggunakan fragment nah contoh penggunaan disk di activity contohnya adalah ini jadi disini ada menampilkan dialog tos make text disk add activity jadi disitu aktivitinya tapi kalau di fragment diubah menjadi record activity gitu ya bidanya adalah itu saja oke kita akan coba langsung latihan fragment nya kita akan membuat seperti ini ya teman-teman ini akan ada beberapa video dalam pemulaan fragment jadi kita akan detailkan bagaimana membuat fragment fragment di dalam aktiviti cara manggilnya bagaimana di dalam activity kemudian bagaimana memanggil activity di dalam fragment kemudian bagaimana kita membuat dialog dengan menggunakan fragment oke kita meneruskan nah gitu laru-laru latihannya adalah kita pertama menambahkan fragment dan activity untuk video kali ini kemudian nanti ada video lagi membuat tampilan fleksibel fragment tambah pindah activity mengirim data antara fragment menggunakan dialog fragment untuk membuat dialog dan memanggil activity dari fragment oke kita akan buat projek baru dengan nama projek mevril fahmen target nya adalah ini level 21 atau ikutin jangan dirubah saja di studio nya kemudian activity nya main activity kita akan langsung buat saja disini kita akan bikin projek baru new project pilih adalah empty activity ini ikutnya kita ganti dengan namanya darah main fleksibel fragment yang kita simpan dulu disini oke ini sudah muncul kita akan masukkan di dalam sini tes kemudian disini ada fragment upload kemudian saya klik ok kemudian saya ini pastikan language kotlin kemudian kita akan tunduk tentang yang disini Terima kasih. 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 Ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini saya udah ketik copy aja ini seperti ini nah ini tinggal ikuti teman-teman nanti akan copy kan di bawah deskripsi ya video ya seperti ini jadi kita akan setelah kita matukan ke sini sering SML nya balik-balik ke sini ini akan warna jadi hijau di sini kita isi dengan margin-nya layout margin-nya adalah 16db seperti ini dan kita bikin button di sini disini kita isi meskipun ini urat konten dan kita tutup aja disini kita ketikasi ID ya indinya btn btn setor kategori ya ini kemudian margin-left saya isi seperti biasa 16 ya 16db margin-nya juga 16db kemudian kita isi teksnya ini kita menggunakan string nah disini udah muncul teman-teman tinggal pilih aja karena kita udah masukkan di string.sml tadi kita isi dengan to category ya string kemudian to nah ini jadinya sebelah sini terlihat kelihatannya teman-teman berikutnya adalah kita masuk ke humpramen ya di kelasnya humpramen di sini nah ini dihapusin semua teman-temannya dihapus dihapus semuanya jadi sini nah misalkan yang ini humpramen juga dihapus ya dihapus 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 in later langsung framen biarkan ini dihapis aja yang Hai unview create ini kompainer objek diapit juga biarkan pertama kali jadi kita fokusnya ke sini ya teman-teman ya ini kontainer ini tutupnya ini oke ini dapat saja kita hanya perlu yang ini aja ya oke kemudian on create view kita cek satu-satu bundle super yuk oke sebentar ya ya oke ini sudah benar kita masuk ke sini kita akan tambahkan disini yuk supaya bisa manggil on click list tenernya ya kita bikin klik event on clicknya jadi disini view.on click list tenernya ini akan seperti ini ya teman-teman klik disininya dan disini implement member dan kita tambahkan ok disini ya nah oke nah seperti ini supaya ada on clicknya jadi kita bikin on view clicknya disini bikin baru disini ini fun ini on on grid view sama on view grid ya berarti ya hai 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 right hai 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 nah on view grid on view grid yang ini ini otomatis super on view grid baru kita bikin variabel baru disini variabel untuk button-nya supaya menjalankan kita klik button-nya langsung menjalankan on click-nya yang sudah kita bikin dibawahnya gori ada kategori ini penyadaran button kita masih menggunakan fan view by ID ya teman-teman yang tadi di teori jadi kita tambahkan view dulu kalau dikelaskan kalau diaktiviti kan dia langsung panggil fan view by ID ya tapi disini kita tambahkan view fan view by ID kita panggil button yang ada disini tadi yang kita kita buat tadi yang ini ya namanya ada btn-kategori oke kemudian disini ada r.id kemudian dot btn-kategori kita panggil disini yang untuk supaya ngeklik panggil btn-kategori set.set dan klik list jadi ketika di klik button kategori tadi dia akan menjalankan yang ada disini ini kita belum apa namanya kita panggil btn-kategori ya teman-teman jadi biarkan dulu seperti ini kemudian di main activity-nya kita akan tambahkan ini ini separate fun-nya disini main activity kita panggil dulu kita bikin variable baru disini ya disini ada bikin variable yang pertama variable kita bikin adalah fragment manager seperti teori tadi yang ini ya jadi nah ini kita bikin ini ya teman-teman nah ini kita bikin ini ya teman-teman nah ini kita bikin ini ya untuk menambahkan fragmentnya untuk ee untuk ditampilkan di dalam container di frame layout di main activity-nya oke kita bikin baru-baru disini fragment manager disini kita ikutin aja formatnya sama dengan disini pilihnya support fragment manager kemudian file lagi disini hukum fragment nah hukum fragment disini masih langsung ini diisi dengan nama utamanya adalah hukum fragment dari si nama kelasnya teman-teman ya disini nah ini udah kita bikin tadi baru disini pada berlagi ini fragmentnya sendiri fragment sama dengan diisi dengan fragment manajernya manager find fragment by tag kemudian kita isi dengan nama kelasnya yaitu home fragment dipanggil seperti biasa nama kelasnya kelas java kemudian sesuai rumus dipanggil simple name ini rumus kemudian kita cek jika itu adalah fragment adalah fragment home fragment dalam kurungnya terasa if itu ada kurungnya adalah keis ya disini adalah bumramen maka maka disini kita masukkan kita akan tambahkan dialog kita sudah masuk adalah lognya dot buat mengecek aja teman-teman ini ya penampilannya ya lognya kita isi dengan nama fragment file flexible fragment disini koma kita isi dengan pesannya adalah fragment nama fragmentnya bentuk kita isi dengan nama pelamenya secara otomatis ini komperamen disini plusnya dulu lagi apa simple name simple name kemudian berikutnya adalah kita panggil sama si flamennya flamen flamen manager kemudian disini bikin langkasan rumusnya yang .add seperti di rumus addnya adalah ada kontainernya r.id .frame kontainernya kemudian ada dimana di home flamen kemudian nama kelasnya adalah room ramen kelas java kemudian terakhir adalah kita comment agak seperti itu ya kita kita jalankan ya kita akan raling kita mappingkan dulu disini di base-nya kita akan fire dulu ya oke saya konekkan di handphone saya dulu apakah bisa teman 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 saya tidak pakai wifi ini saya harus menggunakan kabel dulu ya kita ambil kabelnya dulu oke teman teman jadi saya ini menggunakan kabel ya jadi saya tidak menggunakan apa namanya wifi trading jadi saya menggunakan kabel saja kita akan cek oke sudah selesai ini harusnya connect ya coba kita masuk ke ini dulu ke settingannya jadi dari USB developer optionnya dari saya ganti dari saya ganti di developer optionnya jadi USB saya cek dulu oke USB debugging saya on dia akan muncul disini sudah oke harusnya sudah muncul disini oke sudah muncul teman teman apa ya kita pakai USB pakai kabel USB saya running saja selamat menikmati ya oke bisa nyalakan juga Aisernya ada ke ancam ya Terima kasih. 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 Oke, teman-teman, video tadi adalah bagaimana memanggil fragment ke dalam video, sampai ketemu di video selanjutnya di fragment video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.